Apa sih yang enggak untuk cinta kan? I do everything for love Cian! Pernah sekali aku pergi Dari Jakarta ke Surabaya Untuk menengok nenek di sana Mengendarai kereta malam Assalamualaikum Mirsa Hari ini tuh hari Senin ya guys ya Aku puasa guys Walaupun Ramadannya udah usai ya Aku mau kasih tau kalian Kenapa hari ini aku puasa Tentunya seperti biasa Subscribe dulu channel Kau yang belum Isini beli dengan dia Aktifkan notifikasinya dan bingung antara bell Kalau kalian suka video aku silahkan jump up Kalau banyak video aku bermanfaat Silahkan kalian share video-video aku Ke semua sosial media yang kalian punya guys Dan enjoy Aku lagi di tempat kerja ini guys Hari ini kebetulan aku video call ya guys ya Sama temenku Abis gitu aku kasih tau Aku lagi puasa Terus dia Oh kamu puasa Biar suamimu betah di rumah ya Senin kemis Katanya dia Aku paget kan Loh Memangnya bisa puasa Senin kemis Bikin suami betah di rumah Ya bisa Kan bagus tuh puasa Senin Sama kemis Oh gitu ya Tapi kebetulan aku puasanya Bukan puasa Senin kemis guys Bukan untuk ini ya Yang katanya temenku itu ya Kan ini masih bulan sawal ya guys Terus Apa Kebetulan kan kalau kita setelah hari raya Idul Fitri Terus kemarin kita celebration kan pas hari rayanya Hari Sekarang Berarti hari satu hari setelah Idul Fitri Itu Ada namanya puasa sawal guys ya 6 hari puasa sawalnya Tapi aku juga gak puasa sawal ceritanya Aku ini puasa Membayar hutangku guys Aku kan ada hutang Puasa kan Karena Halangan kan ya 6 hari gitu Terus kalau aku lakukan nanti Nanti sebenarnya sih bisa dibayar Kapan aja Sebelum Sampai ke Ramadan tahun depan Kan gitu guys ya Tapi kan nanti malah berat Kan puasa dari awal itu berat Jadinya aku biar terasa ringan puasaku Karena kemarin-kemarin sudah puasa terbiasa Makanya aku ambil hari ini Sampai hari Sabtu berarti guys ya Sampai hari Sabtu Dengan harapan mudah-mudahan Dapat pahala puasa sawal juga Gitu loh guys Ceritanya Sambil penyelam minum air aku Ya siapa tau kan Allahu alam lah ya Jadinya Harapanku Aku puasa 6 hari Membayar hutangku puasa Ramadan Karena di hari puasa sunnah sawal 6 hari ya Aku dapat Pahalanya Yang puasa sawal Terus karena nanti Karena hari ini Senin Dan nanti hari Kemis juga Insya Allah masih tetap puasa Karena kan sampai Sabtu puasa aku Terus aku dapat juga Pahalanya puasa sunnah Senin Kemis Gitu loh guys Tapi karena pas temenku bilang Puasa Senin Kemis itu Bisa bikin suami bule buta di rumah Aku mau tanya sama kalian semua Temen-temenku Pemirsa di rumah ya Yukilisius dan Heterlover Semuanya Benerkah puasa Senin Kemis itu Bisa bikin suami buleku Mister Toyepku Itu jadi betah di rumah Jadinya aku minta jawaban Semua temen-temen ya Nanti Kalau memang bener Banyak nanti Masukan dari temen-temen semua Kalau puasa Senin Kemis itu Bisa bikin Mister Toyep betah di rumah Aku insya Allah mau lakuin guys Apa sih yang gak Untuk cinta kan I do everything For love Cia Gitu maksudnya guys Yuk Makanya Pada saat aku dikasih tau temenku Begitu aku udah kepikirin Oh Ya siapa tau ya Asik lah Mau tanya sama semua pemirsa lah Di rumah temen-temen semuanya Siapa tau nanti banyak tanggapan Dari temen-temen Minta sarannya ya guys ya Maksudnya Minta pencerahannya ya Temen-temen semuanya Bener gak Senin Kemis Bisa bikin Mister Toyep betah di rumah Seperti itu ya Nanti misalkan banyak Komen-komen dari temen-temen semua Berarti insya Allah Aku mau lakukan Senin Kemis Ya apa sih gak kan guys ya Semua saran lah Dari temen-temen ya Insya Allah aku lakukan ya Demi I do everything For love Cia Lagi itu Tadi kebetulan Kan ngobrol-ngobrol Sama temen-temen Ngedabus kan di tempat kerja Aku kan sekarang masih di tempat kerja guys ya Tapi sudah waktunya pulang Terus Kebetulan ini Salah satu temen kerja aku itu Anaknya temen baiknya Mister Toyep ku Seperti itu Makanya kita ngobrol-ngobrol Terus pas dia tanya Kamu sabar sekali Yuki Katanya kan dia Karena kan kebetulan Pas malam minggu itu Ngeliat Mister Toyep ku ada di rumahnya Anaknya dia Terus aku kasih tau ya Iya itu dia tiga hari Tiga malam Tidak pulang Katanya aku Oh tapi kamu kok nyanyi-nyanyi Jadinya aku di tempat kerja itu ceritanya nyanyi-nyanyi Gak saya pikirnya mereka aku lagi bahagia Kan nyanyi-nyanyi Tapi aku gak liat kamu sedih Oke aku malah liat kamu nyanyi-nyanyi Itu beberapa hari yang kemarin Dari Jumat Ya karena memang Kemis Jumat Sabtu Minggu pulang Ya Seperti itulah guys ya Pas Jumat itu dia liat aku Nyanyi-nyanyi Padahal yang aku nyanyiin itu kan Temen-temen gak tau guys Dikirain aku nyanyi itu happy Karena memang pas Jumat itu aku nyanyi memang Ngapain maksudnya aku itu Ya sedih sih emang sedih Tapi kalau aku larut dalam kesedihan Menyakitiku Perasaanku seperti itu guys Ya jadinya bawa nyanyi aja Terus lagu yang aku nyanyiin kan mereka gak tau Aku nyanyiin itu lagu yang Lagu favoritku itu loh guys Yang menunggu suamiku itu Dengarlah Tuhanku Benarkah dia jadi milikku Sampai kapan ku menunggu Bertanya-tanya ku tiap waktu Seandainya tau Kaulah segalanya di hatiku Sungguh ku tiada meragu Percayalah kepadaku Dan janganlah kau bagi cintamu Pilih alkohol atau aku Cia Jadinya itu Selama sekian jam Kan aku kerjanya itu Tiga jam ya guys ya Aku udah kasih tau kalian Kenapa aku partamnya tiga jam doang Gak enam jam ya Di videoku yang kemana-mana guys ya Terus aku itu sepanjang itu aku nyanyi Gak cicat manja sama temen-temen Aku kerja itu sambil nyanyi Karena kan Sebelum dua jam ya kayaknya Berarti ya sekitar hampir dua jam Itu sambil nyanyi Pas temenku Yuki kamu happy sekali nyanyi Iya nyanyi Mereka kan gak tau lagu yang aku nyanyiin Itu lagu sedih sebenarnya Tapi karena aku menyanyi Dibikinnya happy Makanya tadi mereka bilang Loh Jumat aku pikir kamu bahagia Kamu nyanyi itu Kamu kan gak tau artinya laguku Lagian aku sedih Tapi ngapain aku juga terbawa perasaan Dibiarin aja lah nyanyi-nyanyi Biar break Maksudnya Kesedihan itu Tertutupi dengan kebahagiaan Karena aku nyanyi Karena mereka pikir orang nyanyi itu bahagia Ketawa Terkata-kata Terkata dia Yuki kamu kok Diam aja Maksudnya Kalem maksudnya Good woman Terus Gak apa-apa Maksudnya itu Terus aku mau gimana Ketanya aku Aku kan gak ada pilihan Aku mau pulang ke Indonesia Aku sudah keluar dari Indonesia Aku masih nothing disini Katanya aku Belum sukses Selain itu Misalkan aku bisa pulang Aku Aku bisa sendiri Aku bisa cari makan untuk diriku sendiri Sama Jerry juga Gimana anak buleku yang tiga Yang tiga ini Butuhnya Bukan sekolah lokal di Indonesia Mereka butuh sekolah internasional Karena sekolah internasional itu mahal Mahal Di Indonesia Kalau Jerry sih gak apa-apa ya Karena sudah misalkan Gak sama suami bule Aku masukin sekolah biasa Gitu kan guys ya Tapi ya kasihan juga Jerry sudah disini Sudah bahasa Inggrisnya sudah bagus Sudah hidupnya Jerry juga Sudah di Irlandia Ya gak apa-apa lah Aku stay disini demi anak-anak Gak tahu Oh Carinya Mereka aduh Kalau aku sudah aku tembak Katanya Si temenku yang satunya Terus Terus aku pikir begini Ya kamu kan orang sini Terus kamu juga Budayanya sama Aku kan gak sama Kan Kalau aku mau pulang Pulangnya itu jauh di Indonesia Terus aku udah terlanjur Punya anak Campuran Indonesia Irlandia Mereka tidak Aku gak mau lah Masukin mereka sekolah biasa Di Indonesia Kalau aku masukin sekolah internasional Aku gak mampu Kalau aku sendirian Katanya aku jadinya Mau gak mau Ya aku tinggal disini Terus pada saat suamimu pulang Kamu bilang apa Ya seperti biasa lah Namanya suami istri kan Bilang minta maaf Kasih kesempatan Blah-blah Terus jawabannya Kan aku lagi gak feeling down Jawabanku santai Katanya aku Sudah-sudah-sudah Sudah bosan dengarnya Kamu bahagia Aku bahagia Cukup Udah Aku tahu gitu aja Tapi Karena tahu Kamu tahu Aku gak ada pilihan Seandainya aku ada pilihan Aku bakalan meninggalkan kamu Bawa semua empat anak-anak Dan say nothing Maksudnya aku Kalau aku ada pilihan Aku bakalan pergi Meninggalkan kamu Aku bawa ke empat anak-anakku Tanpa Ngomong bye-bye Tanpa permisi Tanpa apa Langsung pergi Minggat itu loh guys Kalau aku ada pilihan Tapi kenyataannya Dua setengah tahun Kamu seperti itu Aku gak ada pilihan Aku masih disini kok Jadinya santai aja Katanya aku gitu aja guys Jadinya aku Misalkan memang Puasa Sedang kemis Bagi teman-teman itu Maksudnya recommended Ya guys ya Untuk Aku perjuangkan cita aku Ya insyaallah Aku lakukan ya guys ya Aku minta pendapat kalian semua Oke Sekarang pulang Jadinya aku puasa 6 hari guys Itu puasa bayar ya Pulang yuk guys Sambil nyanyi Pernah sekali aku pergi Dari Jakarta ke Surabaya Untuk menengok nenek disana Mengendarai kereta malam Juki 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 Kereta melangkah Juki 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 Nah aku gak tau mas itu Kemarin pada saat aku live itu Pas ambil-sambilnya nyanyi guys ya Nyanyi kan harus kebawa perasaannya aku Pada saat itu apa Lagunya apa gitu guys ya Terus Katanya Kereta malam mah Kereta malam Kereta malam apa Yang mana aku belum cek Terus ternyata tadi Pesat ketanya sama Jerry Jer Ada yang nyuruh mama Suruh nyanyi kereta malam Jadi yang mana Yang itu loh ma Pernah sekali aku pergi Dari Jakarta ke Surabaya Untuk menengok nenek disana Mengendarai kereta malam Juki 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 juk Kereta melangkah Juki 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 juk nah belum bisa ya guys kirain aku yang buka sidik joss yang buka sidik joss itu yang itu malain tadi nyanyinya apa jadi lupa selera dendut juga anaknya aku makanya ayo ma katanya kita duit ya ma dendutan ayo eh diajak duit dendutan apa du genok gandolane ati tegane nyulayani yang itu gak bisa dia oh gak tau ini ma gak pernah denger yang mana-mana yang pernah jadi denger yang ciri-ciri denger itu laguan yang jawa-jawa kayak via valet gitu udah mah gak pernah denger itu thanks million for watching my video guys istri buli jilandia kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya see you on my next video bye 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 kiss kiss and love from ireland